ini adalah pokok bahasan keempat topiknya kita akan mulai seperti yang disebutkan di kontrak perkuliahan ini akan menjadi tiga kali perkuliahan mengenai koadaptasi dalam meragam konteks agroekologi dan pertama yang kita akan bahas adalah mengenai agroekologi atau agroekosistem tegal perladangan kemudian sawah gambut rawa dan sabana kalau kita membahas rawa nanti sebagian dari ini kita mungkin akan pindahkan ke pada waktu pokok bahasan ke enam karena di sana kemudian kita akan bahas isu pesisir kelautan dan pulau-pulau kecil jadi kemudian sebagian dari rawa itu lokasinya di pesisir dan kita harus bahas dari tempat tersebut begitu dan mungkin saya perlu mengingatkan sedikit kembali pada anda dari kuliah minggu kedua pokok bahasan pertama ketika kita mendiskusikan bentang alam maka bentang alam selalu kita pisahkan menjadi landform dan landscape landform itu kita bicara mengenai ketinggian mengenai curah hujan mengenai gambaran-gambaran yang bersifat geografi sementara landscape kemudian bercerita bagaimana kemudian di dalam bentang alam itu ada ada campur tangan manusia untuk untuk merubahnya secara lebih khusus kemudian kita melihat bahwa kalau kita bicara mengenai landscape maka landscape satu wilayah itu biasanya merupakan satu rangkaian dari apakah dari sisi ketinggian jadi dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah apakah kemudian bisa juga itu akan menyangkut iklim mikros tempat seperti curah hujan kemudian baik kemiringan ketinggian elevasi itu ketinggian maupun juga curah hujan itu juga nantinya akan mempengaruhi jenis-jenis tanaman yang ada di sana jadi agro ekosistemnya jadi bagaimana kemudian lingkup pertaniannya dan bagaimana manusia melakukan perubahan di dalam dalam lingkup tersebut jadi kalau kita mulai misalnya wilayah yang lebih tinggi dan mempunyai kemiringan yang lumayan lumayan miring itu biasanya menjadi bagian dari hutan dan sebagian dari wilayah hutan itu adalah hutan yang menjadi hutan yang tidak tidak mungkin hutan yang lebih alami sifatnya tidak 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 di intervensi oleh manusia dan kemudian pada wilayah yang lebih rendah ini menjadi pegal atau ladang sebagian menjadi agroforest agroforest kita akan bahas depan tegal dan ladang saat ini kemudian kemudian desa ada di tempat yang lebih landai di dan juga pekarangan ada di sana padi biasanya juga wilayah yang lebih landai dan terutama dekat dengan air karena tanaman padi atau padi sawah itu sangat-sangat suka air kemudian ada wilayah danau sungai dan kemudian kita kita melihat seperti ini kadang-kadang juga ada wilayah yang disini disilahkan neglected garden kebun wilayah kebun tetapi yang relatif tidak diperhatikan diurus dan kadang-kadang wilayah ini menjadi wilayah cadangan untuk kalau wilayah-wilayah yang lebih rendah sudah lebih tergarap lebih menjadi wilayah budidaya kemudian ini menjadi wilayah yang akan dibuka dibuka berikutnya begitu jadi dalam satu bentang alam itu ada keragaman dan seringkali juga ada hubungan satu dengan yang lain dari sisi dari sisi ekologi itu jelas dari sisi ekonomi kita seringkali melihat bahwa kehidupan di masyarakat itu tidak sekedar bergantung pada satu jenis agro ekosistem misalnya sawah saja tetapi juga mempunyai lahan kering ada pekarangan kemudian ada wilayah dimana mereka masih berupa tegakan pohon tinggi wilayah yang lebih berupa hutan dan dari sana itu menjadi sumber kayu bakar kemudian kadang-kadang juga mencari lebah madu beberapa jenis sayuran liar yang juga diambil sebagai makanan dan seterusnya jadi sebagai landscape dan sebagai landform dia merupakan satuan tentang alam tetapi untuk keperluan kajian kemudian kita perlu mempelajarinya dalam satuan-satuan yang yang terpisah jadi ini yang kemudian kita coba lakukan dengan sendirinya kemudian kalau dia di dalam pengamatan kita itu sendiri sebenarnya dia merupakan satu-satuan maka kemudian seringkali kita akan menemukan wilayah-wilayah yang berhubungan satu sama lain artinya tidak bisa dipisah betul-betul secara terpisah dan ini kemudian salah satu contohnya ini di daerah Ngepoh di Malang dan dikembangkan sebagai wilayah wisata air dan Anda nanti kalau belajar Google Earth itu juga akan belajar 360 atau Anda sudah tahu bahkan itu maka kita melihat bahwa wilayah-wilayah hutan mungkin juga warna taning agroforest itu ada di wilayah-wilayah yang mempunyai kemiringan ini juga tanaman seperti bambu mungkin cengkeh mungkin juga pohon-pohon yang lain gitu ya dan kemudian ada pemukiman sawah di sebagian wilayah yang datar dan ini ada kebun lahan kering yang lain tidak tahu jenis tanamannya apa kita mungkin harus melihat lebih dekat kalau tahu kalau ingin tahu kemudian juga ini jalan yang tepinya kemudian juga menjadi pisau untuk tanaman tayu tanaman seperti kapok pohon kapok kapok randu ya atau jenis-jenis pohon yang lain dan kemudian sungai menjadi bagian dimana kemudian ini adalah satu sumber perairan jadi Anda lihat ini sebagai satu landscape tetapi kemudian kita akan parsialisir dalam dalam upaya untuk mempelajari nah dalam hal itu kemudian kita biasanya mempelajari ini ini yang akan kita pelajari hari ini tegalan perkebunan sawah rawa rawa gambut dan rawa dan kemudian sabana sabana padang rumput itu adalah istilah yang sama kemudian kita bicara mengenai landformnya topografi atau kemiringan elevasi atau ketinggian dan kemudian curah hujannya dan kemudian kita bicara bentang alam dan jenis tanaman ini apakah kemudian secara penampakan dia lebih bersifat apa terbuka atau tertutup atau ada kanopi jadi tutupan pohon daun-daun pohon dan kemudian juga lebih kurang jenis tanaman yang umum ada di tempat tersebut dalam hal itu kemudian kita melihat eh wilayah yang landai ini kita sekarang ada di wilayah yang moralis hampir semuanya wilayah yang landai dataran rendah kadang-kadang dataran menengah juga karena minggu depan baru kita akan belajar wilayah dataran tinggi lebih kurang meskipun kalau kita bicara perkebunan secara khusus kita juga wilayah yang dataran rendah sampai dengan pegunungan itu bagian dari wilayah dimana terjadi ada perkebunan kemudian secara elevasi rendah sampai dengan ini sebenarnya salah ini harus saya tambahkan dataran tinggi karena sebagian ada di kebunungan elevasinya rendah sampai menengah kemudian rendah sampai tinggi untuk perkebunan sawah juga bisa di dataran menengah mungkin ini yang sorry ini terbalik jadi sebenarnya rendah sampai menengah dataran tinggi ada tapi kalau kita bicara di atas 800 biasanya sudah tidak tidak ada lagi sawah kemudian rawa rawa gambut itu dataran rendah rendah menengah di wilayah menengah juga bisa mungkin ada rawa dan kemudian sabana bisa rendah sampai dengan tinggi secara curah hujan kemudian tegalan itu adalah khas pertanian lahan kering dan curah hujannya rendah sampai menengah perkebunan bisa sangat beragam tergantung jenis perkebunannya curah hujan bisa sampai tinggi perkebunan teh misalnya itu curah hujannya bisa cukup tinggi sawah itu memerlukan karena keperluan akan air biasanya ada di wilayah dengan curah hujan sedang sampai tinggi kemudian kita akan bicara mengenai rawa ini juga wilayah yang curah hujannya rendah sampai tinggi dan sabana ini secara khusus adalah wilayah dengan curah hujan rendah itu kalau kita melihat tegalan sawah ini biasanya adalah apa yang nampak sebagai wilayah yang terbuka dengan terbuka itu yang kita artikan adalah matahari itu bisa langsung masuk ke wilayah tersebut sebagian dari tegalan itu akan berupa pohon-pohon jadi kemudian kalau pohon kita lihat dari atas seperti gambaran tadi itu kalau pohon ini ini kemudian menjadi wilayah yang apa yang kita istilahkan sebagai tertutup kanopi sedangkan ini adalah wilayah yang terbuka tegalan itu mempunyai ciri seperti ini tetapi sebagian juga mungkin wilayah yang sedikit tertutup kemudian perkebunan bisa terbuka atau tertutup tergantung jenis tanamannya nanti kita akan bahas sawah kita melihat seperti tadi adalah wilayah terbuka rawa itu ada pohon-pohon tetapi umumnya juga relatif terbuka dan sabana itu ditandai juga oleh beberapa pohon-pohon tetapi umumnya adalah wilayah yang sangat sangat terbuka kalau kemudian kita melihat jenis tanaman maka ini nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya apa itu tanaman musiman dan tanaman tahunan kemudian tegalan bisa tanaman musiman sampai dengan tanaman tahunan pekebunan umumnya dicirikan oleh monokultur tapi ada juga beberapa yang polikultur kemudian padi sawah menjadi ciri daripada sawah tentu saja kemudian rawa ada tanaman musiman dan tanaman tahunan ini kalau kemudian ada bagian dari rawa gambut itu yang bisa dimanfaatkan untuk untuk ditanam dan ini bisa beragam sampai kelapa juga ada wilayah yang bisa ditanam tumbuhnya tidak terlalu baik tapi Anda lihat dua minggu yang lalu tuh kelapa kelapa sawit juga ditanam di wilayah rawa payau dan ini adalah ciri untuk rawa air tawar pandan pondi terokat nanti saya tunjukkan tanamannya dan kemudian mipah dan bakau menjadi ciri rawa payau atau rawa air asin sabana secara khusus kita melihat tempat-tempat terbuka dimana rumput semak dan tanaman musiman palem menjadi salah satu ciri dan sekarang saya akan mulai dengan menjelaskan ini satu persatu lebih lebih kurang jadi kemudian so am secara khusus kalau kita membuat pembedaan tadi ada istilah tanaman semusim dan tanaman tahun tanaman tahunan tanaman semusim itu tumbuh sampai mati jadi siklusnya dia mulai dari benih tumbuh kemudian dan berbuah dan kemudian mati itu biasanya satu musim atau satu tahun jadi dia bisa berulang sebentar pada musim kedua dan kemudian setelah itu mati dan ini juga artinya kemudian tanaman itu dipanen dalam satu kali panen atau dua dua kali sebentar saya harus menulangi keributan yang ada sebentar sorry kadang-kadang terjadi konflik of interest sehingga apa yang saya coba lakukan di ada keributan yang lain di luar jadi ini tumbuh dan mati dalam satu siklus itu tadi minggu yang lalu itu ada ada salah satu diantara anda yang bercerita mengenai pisang dan kemudian sambil bercerita mengenai pisang ditanya pisang itu gimana dipanen dia seperti rambutan kah gitu ya ada dan supaya anda tahu saja bahwa pisang itu tidak dia akan tumbuh dan kemudian berbuah dan mati sudah satu kali dan ada anakannya dan anakan itulah yang akan tumbuh pada musim berikutnya begitu ya jadi pisang itu tidak seperti rambutan yang berbuah kemudian dia buahnya dipanen dan kemudian berbuah berikutnya tidak tidak demikian dan ini kemudian contohnya tadi jagung sorghum sorghum itu bisa bisa dipanen lebih dari satu kali seperti juga tebu jadi ya tumbuh kemudian dipanen nanti tunas baru akan muncul dari sisa tanaman sisa bagian bawah tanaman dan itu akan menjadi panen kedua tebu juga juga bisa demikian kedelai satu kali panen sesudah dipanen ya selesai dan zaman dulu kita biasanya kalau makan kedelai rebus itu masih ada kedelai di batang-batangnya gitu dan kita akan makan dengan cara itu cabai sedikit lebih panjang dia bisa beberapa kali dipanen tapi biasanya umurnya tidak lebih dari dua tahun itu pun sudah sudah relatif produksinya menurun tomat kentang kentang juga satu kali panen dan sayur-sayuran secara umum jadi ini yang kemudian adalah contoh dari tanaman semusim tanaman tahunan dia akan tumbuh sampai dengan mati itu di dalam beberapa tahun dan sampai bisa berpuluh tahun bahkan dan fase vegetatifnya fase dia menumbuhkan daun itu yang disebut sebagai fase vegetatif dan fase generatifnya bunga dan buah itu berselang-seling jadi kalau di sini fase vegetatif jadi dia akan menumbuhkan daun berfotosintesa dan kemudian dia akan berbunga berbuah fase generatifnya dan kemudian selesai atau satu kali lagi dan selesai gitu sedangkan tanaman tahunan itu cirinya adalah fase vegetatif dan generatifnya itu berseling jadi ada musim buah kemudian nanti dia selesai buah dia akan menumbuhkan daun lagi apa ranting-ranting baru kemudian akan mulai berbunga lagi dan berbuah dan dan seperti itu jadi secara khusus kita melihat bahwa juga umumnya tanaman itu tanamannya berkayu jadi dia tidak tidak merupakan tanaman yang lunak dan Anda bisa ingat-ingat batang-batang dari tanaman-tanaman seperti kopi coklat teh teh bahkan kalau Anda pernah jalan ke daerah puncak atau perkebunan teh yang lain maka kebanyakan diantara pohon teh itu umurnya sudah sudah lebih dari 50 tahun tetapi karena selalu dipangkas untuk menumbuhkan tunas-tunas baru karena tunasnya itu kan yang dipanen gitu ya maka dia selalu ada sepertinya selalu pendek dan tidak pernah lebih dari satu meter tingginya karena memang selalu dipangkas tunas baru tumbuh dan dipanen kalau teh dibiarkan tidak dipanen dan dibiarkan tinggi maka ketinggiannya bisa sampai lima lima tujuh meter itu pohon teh cengkeh kemudian pala karet kelapa sawit kayu-kayuan yang lain jelas semuanya berkayu dan juga secara umum buah-buahan itu jadi ini adalah ciri kalau kemudian Anda membayangkan memang ini kemudian seperti perlu membayangkan juga apakah tidak tidak sekedar menghafal tetapi kemudian membayangkan apakah batang tanaman itu berkayu dan apakah pohon itu biasanya berbunga berbuah dan kemudian nanti selesai panen maka kemudian kita tunggu dan musim berikutnya durian misalnya itu adalah jenis tanaman tahunan kemudian tadi juga ada istilah di dalam tabel istilah monokultur dan polikultur mono itu artinya satu dan poli itu artinya banyak sampai di situ Anda Anda paham dan artinya budidaya satu tanaman satu jenis tanaman saja di seringkali ini di area satu area itu hanya satu jenis tanaman seperti kalau kita melihat sawah pada umumnya sawah itu hanya terdiri dari ya padi saja gitu kadang-kadang di pematang ada beberapa tanaman kacang panjang ditanam tapi itu sangat sangat sedikit jadi sebagian besar wilayah itu yang memang betul-betul dipanen adalah padi itu saja atau perkebunan kelapa sawit misalnya itu adalah budidaya yang dilakukan secara monokultur sedangkan polikultur ini pertanaman campuran dan ini ada berbagai jenis tanaman di dalam satu lahan apakah itu secara spasial jadi seperti contoh ini dimana jagung ditanam bersama dengan kedelai pada saat yang sama dan ini yang diistilahkan dengan tumpang sari atau juga diistilah multiple cropping tumpang sari itu adalah istilah yang sama ataupun kadang-kadang jenis tanaman itu beragam dalam artian ini kan kalau jagung dengan kedelai ditanam bersama begini panennya itu hampir pada waktu yang bersamaan paling-paling beda setiap minggu tetapi kalau di sebelah ini ini anda melihat ada kacang-kacang tanah kemudian ada atau kol atau brokoli mungkin ini tapi kemudian anda lihat ini ada pepaya dan pepaya itu tanaman buah yang dia akan baru mulai baru mulai memunculkan bunga dan buah setelah lebih dari setahun kira-kira umurnya paling tidak 8 bulan mungkin lebih dari setahun bahkan gitu dan artinya ketika kacang tanah dan brokoli atau kol ini sudah dipanen bisa tanah kemudian pepaya ini akan terus tumbuh ini tanaman semusim ini adalah tanaman tahunan dan kemudian pepaya akan berbunga berbuah bunga yang lain muncul buah berikutnya dan dan seperti itu jadi ini kemudian bisa ditanam untuk jangka yang untuk waktu yang sedikit lebih panjang sementara mungkin menunggu panen pepaya saja kacang tanah dan brokoli itu mungkin sudah bisa di apa namanya di dipanen dua tiga kali gitu atau kemudian diganti jenis-jenis tanaman yang lain dan dan seterusnya ini yang kemudian diberi istilah tumpang-tumpang gilir lebih kurang karena kemudian ada satu jenis tanaman yang berciri tanaman tahunan atau tanaman yang mempunyai umur yang jauh lebih panjang yang kemudian ditanam secara pada saat yang berbeda atau sama dengan jenis-jenis tanaman yang lain gitu ya jadi idenya adalah kalau mono itu satu jenis tanaman sementara kalau poli itu terdiri dari lebih dari satu satu jenis tanaman kemudian kita akan mulai dengan tipologi agro ekosistem yang pertama yaitu tegalan atau perladangan seperti yang saya kemukakan tadi sebagian dari gagasan mengenai tegalan perladangan ini akan ada di penjelasan mengenai agroforestry salah satu contohnya sudah Anda peroleh pada waktu pada waktu awal dari perkuliahan ada ada gambar gambar-gambar mengenai tegalan atau perladangan dan seperti kebun talun itu salah satunya dan kalau kita definisikan maka tegalan atau perladangan ini didefinisikan sebagai daerah dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan jadi dia salah satu ciri cirinya adalah dia tidak ada pengairan yang rutin untuk wilayah tersebut lahannya relatif kering hujannya ada di hujannya bisa disedang rendah sampai tinggi tetapi dia sistem pertanian tempat itu tergantung pada air hujan bisa ditanami tanaman musiman ataupun tanaman tahunan dan terpisah dari lingkungan sekitar rumah jadi kalau dia ada di sekitar rumah itu yang kita sebut pekarangan kalau dia terpisah dari lingkungan rumah itu kemudian namanya menjadi tegalan atau perladangan dan seringkali juga permukaannya tidak rata dalam arti kita naik turun atau ada-ada wilayah yang sedikit lebih tinggi dan dan seterusnya dan sebagai pertanyaan gilir ini ini yang disilahkan dengan shifting atau semi-cultivation itu yang seperti yang saya jelaskan bagaimana masyarakat itu menanami satu wilayah dan kemudian setelah beberapa tahun mereka akan membuka tempat 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 menanam baru dan kemudian menanam kembali di wilayah tersebut dan pada akhirnya kemudian mereka akan kembali ke wilayah pertama yang pada waktu itu setelah ditinggalkan beberapa lama sudah akan mulai muncul suksesi suksesi tanaman gitu ya ingat penjelasan Pak Pak Sohib minggu yang lalu mengenai bagaimana kemudian wilayah semak-semak itu apa wilayah dari rumput ilalang itu kemudian mulai tumbuh semak mulai muncul pohon-pohon baru dan mencapai ketinggian tertentu gitu ya dan itu artinya kemudian dicoba dikembalikan ke sistem vegetasi yang lebih alami selama masa dimana dia berat diberakan ditinggalkan dibiarkan dan setelah itu kemudian nanti akan kembali ke tempat tersebut dan kalau wilayahnya luas ya kembali ke tempat tempat semula itu siklusnya bisa bisa sangat panjang dan pohon-pohon yang tumbuh di wilayah yang awal dari sistem pertanian gilir itu itu kemudian sudah akan menjadi cukup berumur dan cukup tinggi dan ini kemudian yang kalau contoh tegalan seperti kebun talon itu dua minggu yang lalu sudah saya jelaskan maka kemudian kita ke apa yang dilakukan oleh misalnya masyarakat dayak di Kalimantan Dayak Iban Dayak Kantu di Kalimantan dan berbagai wilayah yang lain di Indonesia di Sulawesi ini juga menjadi praktek yang sama dan kemudian di Sumatera juga ada mereka kita istilahkan sebagai peladang berpindah karena term shifting tadi ya pertanian gilir atau peladang berpindah dan umumnya mereka itu mempraktekkan multiple cropping jadi tanamannya tidak pernah satu jenis saja dan salah satu yang sering atau hampir selalu ditanam itu adalah padi padiladang padihuma dengan sendirinya karena ini ada sumber sumber pangan utama tetapi kemudian padiladang ini juga di disulam ditambah dengan beberapa tanaman yang mempunyai siklus-siklus pertanian yang beragam ada talas yang mungkin perlu waktu sekitar satu tahun sebelum dipanen jagung itu seperti padiladang kira-kira tiga empat bulan berbagai jenis mentimun dan sebagainya itu cepat-cepat sekali sudah sudah mulai bisa ditanam tebu satu tahun atau lebih baru bisa dipanen dan kemudian juga ada sahang atau merica lada ya dan lada itu biasanya perlu tempat ada dua macam ada lada yang tidak perlu merambat ada juga lada yang perlu merambat dan ini biasanya kemudian dirambatkan pada atau sisa-sisa tunggul kayu seperti ini atau kemudian juga dirambatkan pada pohon-pohon tertentu kemudian ada ubi kayu yang paling tidak tidak juga satu panen baru satu tahun baru bisa dipanen pisang dan macam-macam mengapa mereka membuat multiple cropping sini dengan sendirinya supaya sepanjang tahun itu mereka mempunyai ragam sumber makanan Anda tahu bahwa talas jagung padi ubi kayu ini semua adalah sumber-sumber karbohidrat jadi kalau padi sedang tidak dipanen orang bisa memanen jenis tanaman yang lain apalagi kalau ditanam dalam waktu yang berbeda-beda jadi sekarang panen padi kemudian nanti jagung kemudian nanti di talas dan kubi kayu setelah itu dan dan seterusnya dan ini kemudian kita lihat bagaimana ladang orang Iban di Sungai Utik ini karena dia tempat yang ditinggalkan untuk sebelum kemudian mulai dibudidayakan kembali kayu-kayunya ditebang dan kemudian daun-daunnya dibiarkan kering sebagian biasanya dibakar abu itu menjadi bagian dari penyubur dari dari tanaman yang yang ditanam dan kemudian mereka menanamnya dengan sistem yang disebut sebagai menugal jadi ada orang yang berjalan dengan tongkat dicocokkan ke tanah supaya terjadi lubang dan benih itu kemudian dimasukkan supaya tahu kira-kira dimana benih itu sudah sudah ditanam ya mereka biasanya berjalan dalam melakukan penanaman itu dalam rombongan dan satu satu jalur begitu sehingga kemudian bergerak bersama sehingga kemudian tidak tidak terjadi apa kekacau balauan yang sudah ditanami kemudian ditanam ulang atau terinjak-injak dan hal-hal seperti itu tapi kemudian kita melihat bahwa kebun ladang berpindah kebun ladang seperti ini itu relatif lebih terbuka dan tidak terbuka dengan batas-batas yang relatif sedikit ya Anda kalau membayangkan kebun atau sawah itu kan batas-batas batas-batasnya sangat jelas ya ada pematang ada peta jalan gitu ya dan ini kita melihat sebagai satuan yang sepertinya tidak batas-batas itu tidak 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 sangat jelas tetapi untuk orang setempat kalau mereka ditanya wilayah komunitas itu di sebelah mana mereka akan sangat-sangat pasti tempatnya yang kedua kemudian kalau kita tadi bicara mengenai ladang yang berciri lahan kering polikultur dan seterusnya yang kedua adalah perkebunan definisi perkebunan perkebunan itu umumnya adalah tanaman cash crops tanaman yang bisa dijual seringkali komoditas ekspor jenis-jenisnya seperti apa nanti akan ada di tabel ada di halaman berikutnya umumnya cara budidayanya intensif kalau saya katakan intensif itu artinya mereka umumnya memakai input dari luar yang banyak pesticida pupuk-pupuk kimia jadi membasmihama kimia dan kemudian seringkali juga memakai teknologi dan yang cukup tinggi jadi mengolah tanahnya itu menggunakan mesin kemudian contoh ini adalah intensif itu dan umumnya juga kemudian monokultur ini dua hal yang seringkali saling berkait antara budidaya intensif dengan monokultur karena bagi orang-orang yang fokus pada bagaimana menanam membudidayakan tanaman komoditas ekspor dan untuk tujuan keuntungan maka kemudian menanam satu jenis tanaman itu lebih lebih mudah mengelolanya kemudian juga menghitung hasilnya hasil produksinya itu juga lebih lebih mudah dan sebagainya jadi kemudian pergeseran ke monokultur itu juga terjadi dalam perkebunan dan ini kemudian ada beberapa catatan mengenai ciri perkebunan itu ini gambar di sebelah kanan anda ini adalah perkebunan pinus yang kemudian di bagian bawahnya ditanami teh dan pinusnya disadap untuk diambil diambil getahnya dan anda lihat bagaimana kemudian kayunya itu dikerok gitu ya sampai ke bawah dan kemudian tempat getah penampung getahnya ada ditempatkan dan kemudian setiap setiap beberapa hari itu diambil dan kemudian dikumpulkan dan kemudian nantinya akan diolah menjadi beragam beragam kebutuhan Anda yang pernah melihat di darmaga atau di tempat lain kebun karet itu juga mempunyai ciri sadap itu bentuk penyadapannya akan akan berbeda tetapi baik ketah pinus karet dan jenis yang lain itu semua adalah komoditas ekspor atau cash crops dan ini yang kita bedakan perkebunan itu antara yang usaha tani untuk menanam tanaman pangan dengan yang untuk cash crop tadi jadi perkebunan itu kemudian menjadi istilah untuk tanaman-tanaman budidaya tanaman cash crops atau komoditas ekspor gitu seringkali juga dibedakan dengan agroforestry dan civil culture ini hal-hal yang Anda akan pelajari minggu depan sebenarnya karena sifatnya yang intensif dan monokultur itu tadi ini tidak monokultur tetapi juga tidak sepenuhnya kita melihat gaya polikultur seperti yang kita contohkan di dalam perladangan tersebut dan kemudian biasanya tidak jauh dari wilayah perkebunan itu juga ada instalasi untuk memproses jadi kalau kebun karet kemudian tidak jauh dari itu ada pabrik pengolahan karet kemudian kalau pinus biasanya kemudian juga ada tempat untuk penampungan sebelum dibawa keluar dan kebun teh itu juga kemudian di dekat itu biasanya juga ada pabrik pengolahan teh dan seterusnya jadi selalu ada instalasi untuk memeroses dan mengepak produk yang dipanen upaya untuk memaksimalkan keuntungan yang dilakukan dengan bantuan teknologi modal dan manajemen perkebunan itu itu adalah ciri dari perkebunan dan kemudian yang kita catat dalam kaitan dengan antara perkebunan dengan dengan sistem sosial itu adalah sejarah perkebunan itu selalu erat hubungannya dengan kalau di Indonesia dan di wilayah-wilayah Asia Afrika dimana mengalami kolonialisme sejarah perkebunan itu sangat erat berhubungan dengan sejarah kolonialisme dan kemudian sistem kolonialisme itu juga yang membuat tenaga kerja di dalam perkebunan itu mempunyai ciri yang khusus dalam hal ini ciri eksploitatifnya dan seringkali juga di dalam perkebunan itu tenaga kerjanya adalah tenaga kerja yang dipindahkan di masa lampau setidaknya tapi sudah jarang terjadi sekarang tetapi di masa lampau ketika sejarah perkebunan ini berkait dengan masa kolonialisme itu buruh-buruhnya didatangkan jadi kalau anda berjalan ke wilayah puncak datang ke perkebunan teh maka buruh-buruh perkebunan teh itu akan ada seringkali di dalam area perkebunan itu dalam satu kompleks perumahan dan kalau anda pernah ke puncak wilayah Gunung Mas ada satu kampung di sana namanya Cibulau itu yang menarik adalah buruh-buruh pematik tehnya itu adalah orang-orang wilayah sekitar orang-orang Sunda tetapi orang yang ditugaskan keluarga pekerja yang ditugaskan untuk memelihara jalan di dalam kebun teh itu sehingga kemudian mobil yang mengangkut hasil panen itu bisa lancar keluar dan sebagainya itu umumnya orang-orang Jawa yang tidak didatangkan ke wilayah tersebut sejarah perkebunan tembako di Sumatera itu adalah sejarah bagaimana orang-orang pendatang dari orang-orang dari Jawa itu didatangkan untuk menjadi buruh perkebunan dan dan seterusnya itu adalah kenapa kemudian kita sebut sejarah perkebunan itu erat dengan sejarah kolonialisme dan perkebunan kadang-kadang dibedakan menjadi jenis tanamannya ada tanaman industri semusim tanaman industri tahunan kemudian juga banyak perkebunan-perkebunan skala kecil yang kalau saya sebut skala kecil itu tidak dalam meter persegi seringkali masih sekitar 3-10 hektare kadang-kadang 15 tetapi ini kita bedakan dengan kebun kelapa sawit misalnya yang sampai puluhan ribu hektare atau karet yang ribuan hektare, coklat, teh yang juga ratusan sampai ribuan hektare hal seperti itu ya jadi ini skala kecil itu maksudnya adalah demikian jadi kemudian ini ada beberapa contoh tersebut ada yang tahu yang di atas ini apa? yang saya tunjuk ini ada yang tahu tanaman apa ini? kalau buahnya adalah buah pala kemudian bijinya tengahnya ini itu diambil dan menjadi pala yang kemudian Anda kenal sebagai bubuk untuk flavor dan sebagainya rasa ya kemudian dagingnya kalau banyak juga diolah menjadi manisan dan sebagainya ini adalah kulit dari kulit dari yang membungkus bijinya dan ini yang disebut kalau di luar negeri disebut sebagai maize m-a-c-e maize atau di kita dikenal juga sebagai fuli sebenarnya fuli itu bahasa Belanda dan ini yang sebenarnya mahal enteng sekali tapi harganya luar biasa mahal dan enak dicampurkan pada sup tapi bayangkan bahwa dalam setiap biji itu cuma akan ada satu lapis yang beratnya tidak lebih dari mungkin 3-5 gram jadi harganya kemudian mahal dan Anda tahu bahwa sejarah sejarah pala itu kan sejarah bagaimana orang Belanda itu bersih cepat dengan orang Portugis kemudian mereka masuk ke pulau-pulau Maluku untuk menguasai pulau tersebut karena mereka pala cengkeh juga kayu manis itu adalah bagian dari rempah-rempah yang kemudian dipakai untuk mengawetkan mengawetkan berbagai produk-produk pertanian di sana dan kemudian menjadi produk mahal dan untuk mendapatkan itu semua dari dari wilayah Maluku kemudian Belanda dan Portugis berebut tempat tersebut dan pulau Run itu adalah pulau yang kemudian saya lupa direbut oleh Portugis atau Belanda ke Portugis dan kemudian ini pulau yang dipertukarkan dengan wilayah yang sekarang menjadi negara bagian New York jadi bayangkan supaya mereka memperoleh wilayah di Maluku itu mereka mau menukarnya dengan wilayah jajahan mereka yang sekarang menjadi New York jadi ini riwayat bagaimana Maluku dijarah, dikuasai dan kemudian penduduknya dipindahkan, dihabisi dan seterusnya itu adalah wilayah dari penaklukan perkebunan-perkebunan cengkeh dan kemudian cengkeh dan pala kayu manis itu sebagian wilayah kita memproduksi kayu manis umumnya juga di dataran tinggi Anda tahu kan kalau diminta untuk menunjukkan kayu manis seperti apa dan kemudian ada jenis-jenis lain ini kita tahu ini tembakau kemudian tebu jadi ini hanya sebagian contoh-contoh saja tetapi perkebunan itu dicirikan seringkali oleh gambaran monokultur untuk satu perkebunan kecuali misalnya kalau kita bicara vanili karena vanili itu tanaman yang memang merambat kemukus juga tanaman yang memang merambat dan kalau dia merambat ya dia perlu jenis tanaman lain untuk menjadi rambatan kadang kopi, kadang jenis tanaman kayu-kayuan dan hal seperti itu jadi kalau saya berhenti di situ apakah ada pertanyaan? ada komentar? dari Anda sampai di sini sementara ini apakah Anda melihat tanaman-tanaman ini di sekitar Anda misalnya menengarai atau jangan-jangan ketika Anda melihat apa namanya melihat gambar bunganya Anda tidak bisa membayangkan pohonnya seperti apa kalau seperti itu maka Anda kemudian mulai perlu melihat sekeliling Anda untuk melihat pohonnya dan kemudian melihat seperti apa kepala saya rasa banyak karena banyak juga dipakai sebagai tanaman pinggir jalan dan sangat-sangat umum cengkeh mungkin kita masih bisa temui 1-2 karena pohonnya bisa mencapai 3-5 meter tembakau umum ditanam di dataran tinggi kalau Anda ada di Madura di wilayah Wonosobo di wilayah mana lagi Jawa Tengah cukup banyak wilayah yang menanam tembakau tebu lebih umum di dataran rendah dalam tempat-tempat yang terbuka kadang-kadang ditanam bergantian di wilayah persawahan ketika musim kemarau kemudian ditanam tebu tetapi tebu itu baru dipanen 1 tahun jadi kalau ditanam tebu artinya tidak menanam tidak menanam padi selama 1 tahun kira-kira seperti itu sampai di sini apakah ada komentar, ada pertanyaan? tidak mari kita lanjutkan ke yang ketiga dan yang ketiga ini adalah Anda tidak bisa melihat judulnya judulnya ada di atas sini judulnya adalah sawah dengan sebenarnya karena Anda bisa melihat gambaran ini Anda tahu apa yang sedang dilakukan? ini seorang perempuan yang saya ketemu di situ gede Anda tahu apa yang sedang dilakukan? ada yang bisa menjawab? menggarap sawah ya Bu? oh iya jelas tapi secara lebih khusus apa namanya? Anda tahu dia tidak sedang main-main lumpur tapi apa namanya kegiatan ini? membajak bukan membajak itu menggunakan umumnya menggunakan kerbau atau bisa juga memakai mesin yang dari Jawa Barat tidak kenal istilah ini? tahun lalu ketika saya memfoto ini kemudian saya lempar pada apa namanya di WhatsApp group dan kemudian teman menyebutnya sebagai ngosrok betul? ada yang tahu istilah-istilah ini? dan yang dia lakukan itu adalah jadi tanah ini dipersiapkan sawah ini dipersiapkan untuk penanaman padi dan itu yang pertama adalah dengan cara digenangi air setelah mendapat genangan air kemudian dibajak tanahnya diolah dibalik gitu ya bisa dengan cangkul bisa dengan bantuan bajak yang dihela oleh kerbau bisa juga dengan mesin kemudian setelah itu tanahnya akan menjadi seperti lumpur dan tetapi di dalam lumpur itu sisa-sisa akar padi jerami dan sebagainya itu masih ada dan kalau mau dibuat satu pola tanam yang bersih maka sisa-sisa bahan organik seperti akar padi lumpur sisa akar dari tanaman-tanaman kecil gulma sebelumnya yang ada itu harus bersih dan ini yang dia lakukan dia menggunakan alat semacam garpu besar begitu jadi di ujung sini itu ada semacam ujung-ujung kayu yang keras dan kemudian kalau dia dorong maka dia sekaligus menghaluskan lumpur tetapi juga menarik sisa-sisa perakaran ini pekerjaan yang berat sekali apa namanya mendorong bayangkan Anda mendorong lumpur kalau cerita di samping ini kan cerita semacam apa ya wisatawan kalau masuk ke ke sawah pengalaman pengalaman orang untuk pertama kali memasukkan kakinya ke sawah dan itu mungkin Anda perlu lakukan karena sawah kalau ini Anda lihat kakinya terendam sampai sedikit di atas mata kaki sekitar 25 cm tapi ada juga sawah-sawah yang kalau Anda masuk ke dalam sawah itu itu kemudian lumpurnya itu bisa betul-betul Anda seperti masuk Anda tahu rasanya atau Anda perlu merasakan ini karena ini sangat sangat menarik sampai Elizabeth Pisani itu bisa menceritakannya dengan dengan sangat detail bagaimana kemudian ketika Anda masuk itu seperti masuk ke dalam tempat yang lunak dingin tapi juga kemudian menyedot Anda ke dalam tapi kemudian sampai pada kedalaman tertentu Anda tidak terus-menerus tersedot tapi kemudian kaki itu akan mencapai bagian yang relatif keras dan itu itu adalah dasar dari dasar dari sawah itu dan kemudian jadi rasa bahwa sepertinya mau tersedot itu tersedot terus tidak bisa itu berhenti tapi kemudian kalau Anda mau mengangkat kakinya ini istilah yang dikemukakan oleh Pisani ini sebagai slurping your foot up and squishing it down dan itu kemudian mengangkat kaki satu sebelum nginjak keberikutnya itu satu langkah jadi berjalan di sawah itu bisa menjadi satu eksersis untuk otot-otot kaki dan paha Anda yang lumayan apalagi kalau lumpurnya lumayan tinggi jadi sepertinya menyenangkan tetapi juga kalau kemudian kita sambil bekerja seperti si ibu ini ngosrok di tempat tersebut itu sama sekali bukan kerja kerja yang tidak mengeluarkan energi jadi dia sangat mengeluarkan energi dan di atas ini adalah relief di Candi Borobudur dari Wikipedia saya ambil yang menunjukkan bagaimana petani membajak sawah siapa tadi yang menyebut membajak ini membajak jadi membajak sawah dengan ditarik ke pol Anda pasti melihat ketika siapa itu chef yang terkenal dari Amerika atau Inggris itu yang kemudian diajak membajak lomba kerbau bajak di persawahan itu kan jadi ini bajaknya itu diikatkan pada kerbau dan kemudian bisa diduk atau berdiri dan kemudian dengan manusia ada di belakang itu kemudian kerbau itu berjalan untuk bajak itu kemudian dipakai untuk mengolah atau membuka lahan-lahan jadi ini gambaran pada relief yang ada pada Candi Borobudur karena memang sawah pada dasarnya itu sudah merupakan budidaya yang panjang sekali umurnya kalau sudah mulai 4.300 tahun sebelum Masehi artinya sudah 6.000 tahun lebih dari sampai sekarang itu dilakukan di Indonesia itu bukti pertanian padi padi lahan basah itu sudah ada sejak 2.500 tahun yang lalu jadi Anda bayangkan itu sudah ada di Jawa dan Bali karena itu tidak heran kalau kemudian di Borobudur sudah muncul cara menggarap sawah dan kita melihat menarik kan Borobudur itu dibangun tahun tahun berapa itu cara membajak yang masih kita bisa temukan di sawah-sawah di Indonesia sekarang itu juga ada di sana reliefnya ini adalah definisinya dan gambaran seperti memasukkan kaki di sawah yang kemudian mencapai dasar yang lebih keras itu tadi adalah bagaimana kemudian sawah itu dicetak dan kemudian diciptakan tepatnya jadi sawah itu memang lumpur di atasnya itu bermanfaat untuk padi karena padi adalah jenis tanaman yang senang pada lumpur pada air tetapi kemudian bagian bawah dari persawahan itu harus cukup kuat harus cukup keras karena dialah yang berfungsi untuk menahan air di tempat tersebut kalau tidak itu dengan sendirinya air akan terserap ke dalam tanah dan sawah tidak pernah kecukupan air jadi air harus tidak bergerak di tempat tersebut karena tanaman padi memerlukan perendaman dan dengan demikian McKinnon kemudian menyebut sawah itu adalah agroekosistem yang paling permanen perubahan perubahan perubahannya jadi bagaimana manusia membuat sawah itu kemudian dia menjadi sesuatu yang permanen karena ada bagian yang berlumpur di atasnya tadi dan kemudian ada bagian bawah panah yang keras yang kemudian dipakai untuk menahan air sehingga kalau diistilahkan mencetak sawah membuat sawah dan kemudian sampai dengan sawah itu siap menjadi sawah yang punya lapisan rumpur dan lapisan bawah yang tidak yang keras tadi itu tidak sederhana tidak bisa dilakukan dalam satu dua musim saja program mencetak sawah seperti di Kalimantan dan sebagainya itu tidak tidak sederhana dan sawah juga kemudian karena air menjadi salah satu bagian penting maka muncul juga organisasi atau lembaga pengatur air semisal disebutnya Ulu-Lubanyu di Jawa Mitra Cahit di Sunda di Subak itu ada ada istilah untuk apa namanya orang yang pengelola pengelola Subak itu ada dan juga kemudian ada serangkaian upacara yang menyangkut apa menyangkut kapan tanam kapan dipanen bagaimana sesudah dipanen itu kemudian padinya dibawa ke Lumbung dan sebagainya itu ada serangkaian upacara saya lupa meletakkan di sini foto bagaimana padi-padi yang sudah diikat itu di jemur di wilayah Kasepuan itu berbeda dengan padi-padi yang kalau di wilayah Jawa berbagai wilayah yang menanam jenis padi modern itu begitu selesai dipanen biasanya langsung dirontokkan kalau padi-padi yang berumur lebih panjang padi itu dipanen umur setahun umur tiga bulan sampai dengan ada juga yang jenis yang dipanen enam bulan jadi setahun bisa tiga kali panen sebenarnya tapi tidak selalu dilakukan oleh masyarakat komunitas yang lebih seperti Kasepuan dan sebagainya itu tidak mereka tidak akan menanam sangat intensif seperti itu maka kemudian padi itu akan diikat dan kemudian disimpan di lumbung untuk persediaan tapi kemudian kita melihat bahwa padi itu adalah karena dia juga menjadi makanan pokok hampir 40% penduduk dunia kita juga melihat kemudian upaya budidayanya itu adalah bagian dari upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan dari masing-masing komunitas itu dan dengan demikian padinya itu juga kemudian disesuaikan dengan berbagai kondisi lingkungan di mana komunitas itu berada ada padi yang lebih cocok untuk dataran rendah padi yang lebih cocok untuk dataran tinggi padi yang lebih cocok untuk wilayah yang agak payau kemudian juga untuk selera makan selera makan masing-masing wilayah yang berbeda misalnya saja dikatakan bahwa wilayah Sumatera Barat beras orang di Sumatera Barat itu lebih suka beras yang kalau dimakan nasinya itu lepas-lepas satu sama lain dan orang di Jawa itu biasanya tidak terlalu suka itu jadi mereka lebih suka makan nasi yang dari makan nasi yang nasinya itu akan lengket satu sama lain kalau dimakan jadi jenis padinya juga akan berbeda dan kemudian juga ada padi yang bisa ditanam di pasang surut yang kemudian dia akan mengikuti ketinggian kalau air sedang pasang batangnya itu bisa meninggi mengikuti ketinggian air tersebut karena padi juga tanaman yang sangat-sangat suka matahari jadi dia akan mengikuti ketinggian air dan batang padinya itu bisa memanjang sampai lebih dari dari dua meter sebelum dipanen dan panennya bisa dilakukan kalau banjir ya panennya dilakukan dengan naik perahu dan kemudian padinya diangkut jadi sebagai satu jenis tanaman itu kita kemudian melihat dia sangat sangat besar tingkat adaptasinya dengan lingkungannya ini nanti saya cerita mengenai masyarakat Dayak di dataran tinggi orang-orang dari suku Lundayah di Kerayan ini ini akan saya sampaikan pada Anda untuk dibaca bagaimana mereka cerita mengenai adaptasi menyesuaikan dengan lingkungan setempat sehingga produksi padi itu kemudian dipertahankan pada tingkat produktivitas yang relatif tinggi adalah ada di dalam cerita ini dan kemudian kita juga melihat bagaimana di berbagai wilayah padi itu juga dikombinasikan dengan beberapa tanaman yang lain seperti misalnya tumpang gilir istilah tumpang gilir yang bertanam bergantian padi ditanam kalau kemudian musim kering atau kekurangan air maka kemudian dia diganti dengan dengan semangka dengan kedelai dengan jagung dan yang tanaman-tanaman lain yang tidak terlalu memerlukan air di Toraja itu di dalam satuan satuan sawah kemudian ada bagian yang dilekukkan lebih dalam dibuat cekungan lebih dalam dan di sini kemudian dipelihara ikan jadi nanti kalau padinya sudah mau panen ikannya juga bisa dipanen ini yang kemudian diistilahkan dengan minapadi dan di berbagai wilayah yang lain di Indonesia ide-ide serupa seperti ini juga kemudian muncul dan ini adalah jenis-jenis tumpang gilir yang kemudian dilakukan apakah dengan cabai terong jagung semangka mentimun kedelai dan sebagainya semuanya adalah jenis jenis tanaman pendek dan memerlukan sedikit air dibanding tidak seperti padi sawah dan kalau kemudian wilayahnya memiliki itu pasang surut atau memiliki periode banjir itu juga kemudian manusia melakukan adaptasi juga terhadap itu padi tetap diperlukan dia harus ditanam dan kemudian harus dibuat semacam adaptasi terhadap situasi banjir tersebut dan ini yang dilakukan oleh petani di Sumpi Banyumas jadi dibuat seperti petakan ini dan dilapiskan di jerami sebagai satu lapisan di bawah kemudian sekam dan tanah lumpur itu diletakkan di atasnya dan kemudian baru ditanam ditanam padi dan ini kemudian diikat dalam patok ini ini dipatok jadi kalau ini adalah satu ini bambu kemudian diikat dipatok sehingga kalau kemudian terjadi banjir dan naik kemudian sawah sawah buatan ini tidak tidak akan terikut banjir tetapi mereka akan bertahan di wilayah tersebut dan ini satu satu apa namanya satu ingenuity itu apa satu satu apa namanya kearifan lokal yang luar biasa dalam menikapi banjir banjir dan mencegah supaya tidak supaya tidak gagal panen itu gambarannya kemudian seperti ini ini karena ada gambaran di atasnya seringkali oke sementara saya berhenti di sini ada gambar dan rawa dan kemudian ke sabana apakah ada pertanyaan ada komentar Anda juga tahu bahwa kemudian padi juga ada beras merah beras yang hitam warnanya kemudian beras putih adalah hal yang biasa beberapa waktu yang lalu malah pernah ada komunitas yang menemukan beras yang setiap bulirnya itu bisa berwarna merah dan putih sekaligus dan itu yang kemudian disebut beras merah putih juga dan dicoba dibudidayakan karena ini menarik ini kan sepertinya sangat khas Indonesia dan luar biasa kalau ada beras yang bisa berwarna merah dan putih sekaligus tapi kemudian kalau saya dengar lagi kemudian setelah beberapa tahun ketika saya tanya pada teman-teman petani di Jawa Tengah rupanya tidak terlalu disukai karena rasanya memang perah rasanya tidak enak untuk dimakan jadi kemudian banyak diantara mereka yang berhenti membudidayakan sebagian mencoba menyilangkannya dengan jenis-jenis yang rasanya enak untuk kemudian dicoba apakah ciri merah dan warna setiap bulirnya yang berwarna merah dan putih itu bisa dipertahankan tetapi rasanya dibuat lebih enak jadi ini kemudian dibuat persilangan persilangan pertanyaan komentar izin bertanya mungkin kan tadi ada tanaman lain yang bisa ditumpang gilir setelah padi gitu ya Bu setelah sawah nah biasanya butuh waktu berapa lama biar mungkin tanahnya itu menyesuaikan dengan tanaman yang akan ditanam terus biasanya yang dilakukan itu apakah biasa ditunggu kering aja atau gimana Kalisa tinggal dimana di Bekasi di Bekasi ada sawah di sekitar tempatmu jarang banget jadi sekarang kalau kau punya sepeda cobalah gue sedikit keluar supaya melihat sawah begini padi itu ketika ditanam dia mempunyai siklus pada awal-awal pada fase vegetatifnya ingat ya vegetatif ya pada fase daunnya dan menumbuhkan tanaman itu dia memerlukan air dalam jumlah banyak sampai genangan tetapi menjelang ketika sudah mulai generatif berbunga kemudian pengisian dari buah dan itu kemudian dia memerlukan pengeringan jadi dia tidak mau tanah yang basah basah lagi jadi pada ujung ketika panen umumnya sawah itu sudah menjadi tempat yang relatif kering dan kalau anda bayangkan kemudian sawah itu kalau bagian bawah tadi adalah bagian yang keras maka bagian atasnya yang masih berupa lumpur ini adalah lapisan yang relatif subur dalam bentuk lumpur yang kalau kering dia kemudian menjadi tanah liat yang relatif keras tapi juga bisa cukup subur jadi kalau selesai panen pada saat itu juga sudah langsung bisa digantikan oleh berbagai tanaman yang kita sebut tadi apakah semangka apakah kedelai jagung dan sebagainya itu dipakai untuk menggantikan karena sudah relatif kering dia tidak merupakan genangan lagi dan apa namanya aku mau bilang apa tadi trail of thoughts aku hilang dan karena memang sawah-sawah ini tidak mendapat pengairan dan kering untuk semangka untuk kedelai dan sebagainya dia tumbuh saja dan seperti yang saya sebut dua minggu yang lalu kalau tidak salah kalau kita kemudian menanam kedelai sebagai setelah kedelai atau kacang tanah setelah padi maka kemudian kedelai kacang tanah itu adalah semua jenis kacang-kacangan itu akarnya memfiksasi nitrogen jadi pada musim berikutnya kalau kemudian akan ditanam padi lagi nitrogen itu masih bersisa bersisa relatif banyak dan itu menjadi pupuk juga penyubur untuk musim tanam berikutnya itu ada yang lain? aku bu yuk jadi kemudian anda kita wajibkan untuk jalan-jalan untuk melihat sekeliling ada yang lain? ibu izin bertanya bu tadi kan di slide dicantumkan sistem-sistem berbeda budidaya padi telah berevolusi untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan kondisi sosioekonomi yang khas nah disini untuk kondisi sosioekonomi yang khas itu maksudnya seperti apa ya bu ya? gambar yang saya kemukakan tentang ibu yang panen tadi itu adalah sawah di situ gede dekat dengan perkotaan dan padi yang ditanam itu adalah jenis yang cepat menghasilkan jadi 3 bulan dipanen sebagian dari padi itu sebagian besar dari padi itu kalau tidak semua itu biasanya akan langsung dijual dan dengan dengan langsung dijual untuk bisa memperoleh pendapatan dan kita tahu bahwa harga padi itu tidak terlalu besar sawah-sawah juga relatif kecil sehingga umumnya kalau kita tanya Anda pergi ke arah situ gede tanya berapa kali dalam setahun mereka menanam itu mereka akan menanam 3 3 kali setahun karena juga ada sawah irigasi karena ada irigasi sumber air di Jawa Barat ini kan relatif terjaga jadi air cukup mereka umumnya akan bertanam 3 kali setahun karena kemudian ada kebutuhan untuk memperoleh pendapatan pendapatan cash tersebut dan padi itu tidak disimpan untuk diri sendiri dan tradisinya memang dan mereka sudah meninggalkan tradisi dimana padi itu akan disimpan untuk kebutuhan sendiri bandingkan misalnya dengan orang badui atau orang kasepuan yang mempunyai tradisi kita sebut sebagai kearifan tradisi kearifan lokal dan sebagainya tetapi ide bahwa padi itu ditanam untuk kebutuhan sendiri padi itu tidak boleh dijual bahkan untuk sebagian masyarakat itu padi itu tidak boleh dijual kalau ada orang yang minta dikasih tapi tidak untuk dijual karena padi itu ada kepercayaan dia makanan utama mereka dan dengan sanghi yang serinya dan sebagainya jadi padi itu adalah pangan pokok mereka kalau setelah panen kemudian disimpan di Lait di Lumbung dan kemudian mereka tidak menanam lagi jadi satu menanam tiga kali setahun dengan intensif memakai pupuk kimia pesticida dan sebagainya komunitas yang lain itu dan menjual hasil padinya komunitas yang lain menanam satu kali setahun untuk kebutuhan sendiri dan kemudian tidak menjual ini kondisi sosial ekonomi dan sebagainya itu yang mendorong satu dan yang ke arah berbeda satu tidak menjual satu lebih komersial satu memakai input luar yang lebih besar satu tidak dan seterusnya ini contoh-contoh itu dan jenis padinya kemudian juga kalau kita tanya ini juga lebih beragam padi-padi yang ditanam dari rumah tangga komunitas disitu gede orang-orang disitu gede itu sebagian adalah padi-padi yang memang sudah disilang-silangkan kemudian untuk menghasilkan untuk berumur lebih pendek dan kemudian menghasilkan hasil lebih tinggi persatuan luasnya sementara padi yang ditanam di masyarakat Kasepuan Badui itu mungkin masih lebih banyak padi lokal dengan varietas beragam jadi hal seperti ini yang kalau kita menyebut sebagai padi itu kemudian yang satu sudah sangat berevolusi karena disilang-silang itu tadi untuk menghasilkan ciri-ciri tertentu yang satu mungkin masih memakai padi yang lebih lokal sifatnya varietas atau keragaman lokal tetapi kalau terjadi sesuatu dengan padi yang sudah disilang-silang ini tadi misalnya ada serangan halaman besar-besaran dan orang mencari jenis tertentu yang akan varietas tertentu yang akan tahan dengan misalnya serangan hama tertentu mereka biasanya akan kembali untuk melihat pada varietas lokal itu untuk membuat silangan baru karena disitu plasma nutfah sumber gen dimana ketahanan terhadap serangan hama tertentu kekeringan seperti sekarang dengan perubahan iklim dan sebagainya itu masih bisa diperoleh jadi seperti itulah kemudian ragam yang ada di antara padi itu mengikuti evolusi dari komunitasnya mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di komunitas dan bagaimana mereka membudidayakannya begitu baik ibu terima kasih ada yang mau nyambung pertanyaan mengenai itu padi Anda melihat ini hal yang sama yang juga dilakukan pada pertanian ubi jalar kemudian singkong dan sebagainya sehingga kalau Anda bertanam singkong itu Anda tidak asal tancap terus kemudian Anda pikir Anda bisa ambil buahnya karena ada singkong yang diambil umbinya untuk tepung dan itu adalah singkong yang beracun untuk dimakan manusia dan ada singkong yang diambil daunnya yang kemudian kalau diambil daunnya teruskan dia tidak mungkin mengumpulkan pati yang cukup apa namanya hasil fotosintesa yang cukup untuk kemudian jadi umbi jadi kalau singkong diambil daunnya jangan harap dia akan berumbi tapi ada jenis-jenis tertentu yang lebih cocok untuk singkong rebus Thailand itu yang diberi kuah santan dengan nangka atau dengan durian itu singkong mentega kita sebutnya ada jenis singkong yang lain yang mungkin lebih cocok untuk dibikin peyem dan ada juga singkong yang diambil patinya dan itu semua adalah hasil bagaimana manusia menyilangkan membudidayakan memilih jenis tertentu untuk kebutuhan tertentu yang kita akan istilahkan dengan agro ekosistem tadi budidaya-budidaya yang menuju agro ekosistem tertentu begitu dan kalau kemudian kita lihat sekali-sekali kalau Anda ketemu penjual singkong cobalah tanya singkongnya jenis apa mereka akan tahu dan kalau Anda akan sebut saya pengen singkong mentega Anda akan mungkin akan diarahkan pada jenis singkong tertentu tidak semua penjual tahu tetapi umumnya kalau mereka juga bertani mereka akan tahu ada pertanyaan lain silakan kalau ada perkembangannya proses polikultur tersebut ada enggak buka gagalan misalnya dalam hal menanam ternyata berdampak kepada tanaman lain misalnya menanam padi kemudian tanaman apa yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman padi tersebut apakah pada perkembangannya terdapat dibuka kegagalan tersebut atau tidak dengan sendirinya seluruh sistem budidaya polikultur itu adalah cerita mengenai trial and error tapi itu kan sudah bergenerasi generasi petani misalnya mau menanam apa namanya kacang kacang bersebelahan dengan daun bawang misalnya ternyata oh ini hamanya sama atau ternyata karena perakarannya dua-duanya adalah perakaran permukaan sehingga mereka bersaing makanan di permukaan kalau begitu tidak bisa ditanam tarik jenis yang lain kemudian mereka tahu bahwa kalau menanam sayur sayur daun dengan daun bawang itu kemudian serangga yang biasa memakan daun di sayur daun itu tidak suka dengan bau daun bawang sehingga mereka pergi oh kalau gitu kita akan menanam sayur-sayur daun seperti caisim dan sebagainya itu dengan daun bawang di sebelahnya ini kan trial and error yang berlama-lama sudah sangat bergenerasi-generasi dilakukan dan kemudian diceritakan diceritakan diinformasikan pada petani yang lain sehingga kemudian mereka mempunyai cerita mengenai apa yang cocok untuk wilayahnya dan dengan sendirinya kalau tidak salah di minggu kedua itu saya istilahkan bahwa pengetahuan petani itu sangat lokal spesifik karena umumnya petani mengetahui yang sesuai dengan wilayahnya jadi apa yang sesuai dengan wilayahnya itu yang kemudian dikerjakan jadi cerita disertasi Pak Sayogyo Profesor Sayogyo Almarhum itu adalah mengenai bagaimana petani Jawa ketika dia berpindah ke Lampung dan petani Jawa itu biasa membuat sawah menanam padi di wilayah-wilayah yang padi sawahnya terbuka jadi ya padi-padi saja sawah terbuka tidak ada yang lain sementara petani di Lampung itu selain karena memang irigasi lebih bermasalah disitu tetapi petani Lampung itu senang berfokus pada tanaman-tanaman pohon kayu-kayuan kopi juga tanaman seperti durian dan sebagainya yang juga menghasilkan jadi kemudian ketika petani Jawa ini pindah ke Lampung bertransmigrasi ke Lampung ini terjadi pada tahun penelitiannya Pak Sayogyo itu sekitar tahun 50-60an dan melihat bagaimana kemudian petani Jawa ini beradaptasi itu kemudian pola pertanian padi sawah yang terbuka yang biasa dilakukan oleh petani Jawa ini kemudian berkombinasi dengan di sebagian tempat itu kemudian ada kanopi misalnya pohon mangga yang ditanam di pematang atau tempat-tempat tertentu bukan pematang tapi lebih lebar dan itu kemudian juga menjadi sumber penghasilan baru pada saat yang sama petani Lampungnya sendiri melihat cara petani Jawa mereka sadar bahwa padi itu karena dia tanaman yang suka matahari kemudian ditanam di tempat yang sangat terbuka itu produktivitasnya lebih tinggi maka petani Lampung itu juga meniru apa yang dilakukan petani Jawa jadi kemudian mereka saling saling beradaptasi saling melihat menyesuaikan saling belajar begitu ya itu selalu terjadi di seluruh di sepanjang bergenerasi-generasi cerita mengenai adaptasi cerita mengenai kegagalan dan apa yang berhasil itu yang berhasil diteruskan yang gagal tidak dilakukan itu terus kalau di setiap tempat Anda akan mendapat cerita-cerita seperti ini apa yang berhasil dan tidak berhasil untuk satu wilayah itu setiap tempat mereka punya cerita begitu ada yang lain terima kasih yuk atau saya lanjutkan dulu ke berikutnya kalau kita bicara kemudian ke gambut ini judul di atasnya gambut atau rawa dan kita definisikan dulu antara gambut dengan rawa itu ciri tergenangnya itu sama tetapi kemudian gambut itu ciri basahnya itu berbeda dengan rawa yang genangan air tanah berlumpur kalau di rawa tetapi gambut itu adalah bagian tanah itu adalah bagian tanah yang juga dengan kadar air sangat tinggi tetapi dia merupakan wilayah dengan kandungan bahan organik yang sangat tinggi akumulasi dari sisa tumbuhan dan kemudian sifatnya masam dan air tadi itu yang kemudian membuat membuat wilayah tersebut lebih lebih mengalami pembusukan tetapi pada saat yang sama banyak sekali bahan bahan organik organik di dalamnya ini nanti akan ada gambarnya kedalaman gambut itu sangat sangat beragam 60% lahan basah dunia itu adalah gambut dan rawa sendiri itu kita bisa bedakan antara rawa air tawar jadi tanah yang basah konstan basah cirinya seringkali adalah pohon-pohon pandan di Papua itu Anda tahu ada pandan merah yang kemudian buah merah itu adalah buah pandan yang kemudian dipakai untuk obat sekarang karena kandungan vitamin A-nya sangat-sangat tinggi dipterokalp ini adalah kelompok tanaman kayu penghasil kayu-kayu yang sangat berkualitas kayu yang sangat berkualitas tinggi dan ini adalah buahnya kalau kita ada di dalam kelas di Dharmaga saya bisa bawakan buahnya atau kalau Anda akan jalan di kebun raya jalanlah di sisi yang berdekatan dengan pagar istana itu adalah wilayah dipterokalp dan kemudian ada rawa air payu dan rawa air asin yang ini yang dua ini yang nanti akan kita tarik ke penjelasan mengenai laut dan pesisir laut dan kalau kemudian itu maka gambut itu ini pembentukannya lebih kurang seperti ini jadi dia wilayah berair dengan bagian tanah yang liat tanah yang sangat umum ada dimanapun tetapi karena pohon dan sebagainya dan juga mungkin limpahan dari bahan organik dari berbagai tempat kemudian terbentuk wilayah dengan banyak bahan organik dari sisa-sisa pohon dari rumput dari jasad hewan yang membusuk dan sebagainya tetapi karena basah itu kemudian menghasilkan satu wilayah yang dia basah ya pH-nya sangat rendah dan asam ya dia dan kemudian masih ada jenis-jenis tanaman yang tumbuh di atasnya karena mereka tahan hidup di daerah yang pH-nya relatif tinggi dan wilayah yang dengan gambut dangkal ini yang biasanya masih bisa ditanami kalau mau dirubah menjadi berbagai budidaya tanaman pertanian karena bagian tanah liat yang suburnya relatif dangkal terikat permukaan itu yang masih relatif bisa ditanam tetapi kemudian semakin dalam ini kemudian jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam itu akan makin sedikit terutama karena Anda bayangkan wilayah ini akan selalu basah dan tidak semua tanaman itu suka perakarannya selalu basah jadi terbatas sekali jenis tanaman yang bisa ditanam dan gambut sangat dalam 3 sampai 4 meter itu yang kita sebut sebagai gambut sangat dalam di banyak wilayah sekarang kemudian ini yang cerita nantinya akan Anda bawa ke mengenai transformasi lahan transformasi agroekosistem itu adalah kemudian wilayah ini itu dikeringkan dengan cara membuat mengalirkan air-air lebihan itu ke wilayah yang itu atau membuat parit secara khusus sehingga air itu kemudian mengering dari wilayah gambut sehingga yang bersisa adalah materi organik ini sisa-sisa pohon rumput dan sebagainya yang kering nah susahnya kemudian kalau dia kering itu seperti Anda membayangkan satu tumpukan daun dalam jumlah banyak yang sangat kering kalau terbakar maka kemudian dia akan terus terbakar dan bayangkan kalau itu kemudian menjadi wilayah yang sangat kering dan dia terbakar maka seluruh ini kering seluruh kedalaman ini kering maka dia akan apinya akan merambat ke dalam dan sambil merambat ke dalam kemudian dia juga akan merambat ke tempat lain karena semuanya menjadi kering jadi kalau misalnya di wilayah di sini itu terbakar kemudian ada upaya untuk memadamkan kebakaran itu yang kita tidak tahu adalah sejauh apa dia kalau gambutnya sudah kering sejauh apa mata api itu sudah masuk ke dalam dan kemudian menjalar dan ini yang kemudian sering terjadi dia menjalar begitu terus kemudian tiba-tiba muncul setengah kilometer atau kemudian muncul sebagai titik api yang lain lagi karena kemudian dia menjalar di sepanjang jadi pengeringan gambut itu adalah sebenarnya satu hal yang sangat tidak dianjurkan tetapi banyak orang menggunakan teknik itu sebagai upaya untuk memperluas wilayah yang bisa dibudidayakan untuk berbagai jenis-jenis pertanian ini permasalahan gambut yang paling besar adalah gambaran seperti itu apalagi kalau kita bicara wilayah-wilayah gambut yang luas seperti di Sumatera atau di Kalimantan dan kemudian orang mau membuat perkebunan kelapa sawit kalau wilayah yang gambut dangkal ini rendah maka kemudian mereka akan berupaya untuk mengeringkan wilayah itu dan kemudian untuk memperluas wilayah sawit tetapi pada saat yang sama ada permasalahan-permasalahan yang bisa timbul oleh gambaran itu dan dekat dengan sungai danau atau wilayah rawa kita kemudian melihat air itu sebagai satu hal yang selalu selalu terhubung dan dengan keterhubungan itu kemudian kita bisa umumnya kita melihat ciri tumbuhan dan hewan yang serupa dan tetapi kemudian kita juga melihat bahwa tanaman-tanaman yang ada di wilayah wilayah gambut yang kita gambarkan ini jenis tanamannya itu kemudian akan berubah kalau manusia mulai beraktifitas drainase itu artinya membuat mengeringkan membuat pola pengeringan kemudian juga jenis tanahnya juga apakah tanah liatnya dekat dengan permukaan atau gambut dangkal dan kemudian bagaimana cara manusia membuat parit untuk mengeringkan wilayah dan itu kemudian akan merubah vegetasinya dari wilayah yang dulunya hanya jenis pohon-pohon yang tahan kemasaman dan akarnya terendam kemudian tiba-tiba menjadi wilayah sawit yang terbuka itu karena aktivitas manusia dan juga kita tadi melihat di dalam gambaran gambut ini adalah tergantung juga kedalaman kedalaman itu dan kemudian kita melihat ini sebagai tutupannya itu juga aktivitas manusia itu bisa dalam bentuk upaya untuk mengeringkan menebang kayu membentuk pertanian yang lebih terbuka sifatnya itu kemudian akan merubah tampakan atas atau tampakan bentang alam dari satu lahan gambut dan padahal sebenarnya kalau kita bicara mengenai wilayah-wilayah yang tergenang itu maka wilayah itu juga menjadi wilayah di mana berbagai jenis mineral itu akan terlarut dan kemudian masuk ke sungai dan itu yang akan mengubah vegetasi di wilayah tersebut wilayah dengan padi sawah yang terletak di tepi sungai yang kemudian seringkali juga sangat mengandalkan mineral pada saat dari air ini dari sungai atau anak sungai untuk kemudian menyuburkan wilayah sawah di pinggir sungai itu yang kemudian terjadi ini saya skip karena ini akan ada di diskusi mengenai pesisir tapi Anda melihat rawa juga bisa dijadikan tambak di daerah pesisir dikeringkan untuk kelapa sawit dan juga kemudian kita tahu bahwa kalau rawa itu juga berkait dengan badan air maka kalau terjadi pengurangan tutupan hutan di hilir maka kemudian di hulu maka itu akan juga menjadi deforestasi di bagian hilir waktu saya sudah habis oke ini cepat sekarang sabana adalah padang rumput Anda akan tahu puisi Taufik Ismail ini sumba adalah kalau Anda searching ke whatsapp sekarang itu cepat sekali Anda searching ke google dan sebagainya itu dan kemudian Anda lihat sabana di Indonesia maka kemudian Anda akan disajikan sumba ada berbagai sabana yang sangat menarik yang di sana dan ini adalah gambaran Anda melihat terbuka ada kanopi tetapi sangat terbatas jenis pohon yang sangat terbatas dia bisa ada di dataran rendah seperti ini tetapi dia juga bisa ada di dataran tinggi seperti di di nausus gambaran yang sangat khas adalah padang terbuka seperti ini bisa menjadi tempat pengembalaan terutama kalau pada musim musim ketika hujan turun lebih banyak sehingga dia akan menjadi tempat yang merumput dari ternak kuda sapi dan sebagainya jadi ini definisinya padang rumput yang diselingi tumbuhan semak atau perdu jenis-jenis yang tidak terlalu tinggi tanamannya dan pohonnya tumbuh menyebar juga dengan palem dan akasia dan curah hujan rendah ini karakter yang sangat khas dari sabana curah hujan rendah bisa di dataran rendah bisa di dataran tinggi dan karena curah hujan rendah itu ketika hujan turun maka penampakan wilayah itu bisa sangat berbeda dengan ketika musim kemarau ini gambaran di bukit Wairinding di Sumba Timur itu wilayah ketika kemarau dengan hujan itu sangat luar biasa berbedanya dan juga karena wilayah di NTT itu sangat dipengaruhi oleh sudah cukup dekat dengan Australia jadi angin musim dingin di Australia itu cukup besar pengaruhnya di wilayah NTT dan ini persis pada saat musim kering musim dingin di Australia persis pada saat musim dingin dan itu wilayahnya bisa menjadi sangat dingin juga dan tanahnya itu biasanya tidak juga karena curah hujannya rendah tanahnya juga tidak subur batu-batunya itu bisa sangat banyak dan lapisan subur tanahnya itu tidak terlalu banyak tidak terlalu dalam sehingga jenis tanaman yang bisa ditanam apa jenis tanaman yang bisa ditanam dengan curah hujan yang sangat rendah dengan lapisan subur tanah yang tidak terlalu dalam pasti akan berbeda dengan misalnya wilayah-wilayah di Jawa atau Bali yang lapisan tanah yang subur itu bisa lebih dalam ini ada satu jenis tanaman yang banyak ditanam di sana di Sulawesi juga saya rasa banyak dimanapun ini sangat khas dan sekarang sedang digadang-gadang dikembangkan di mana-mana karena kelor atau morina ini dianggap mempunyai antioksidan yang sangat tinggi baik sekali untuk makanan dari bayi sampai orang tua dan proteinnya juga baik dari biji-bijinya sehingga sekarang banyak dikembangkan plus bisa dimakan ternak dan sebagainya dan seorang sesepuh di sabu itu mengingatkan Mama Loretta Maria Loretta coba Anda google namanya di lihat siapa Maria Loretta ini dia menyebut begini dimana ada hutan lontar ini lontar lontar atau siwalan menyebutnya maka sorghum bisa tumbuh baik di situ dalam situasi tanah seperti ini dan Mama Maria Loretta itu kemudian membuktikannya dengan mengajak orang-orang di Flores untuk kemudian menanam sorghum di wilayah yang di Flores Timur jadi lahannya kering sekali musim kemarau sorghum itu justru produksinya luar biasa tanpa pupuk kimia semakin kering cuacanya itu semakin baik hasilnya dan sorghum itu di masa lalu menjadi makanan masyarakat setempat makanan sehari-hari masyarakat setempat yang kemudian dengan masuknya beras ke wilayah tersebut dan jagung sorghum ini mulai ditinggalkan tidak lagi ditanam tidak lagi dikonsumsi padahal dia adalah jenis tanaman yang luar biasa sesuai untuk wilayah-wilayah kering sabana seperti di Flores di NTT secara umum adaptasinya luas sekali mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi tepi pantai sampai di daerah daerah gunungan dan mama Maria Loreta ini adalah salah satu pelopor pengembangan sorghum sekarang sorghum sudah mulai banyak dicari sebagai tepung pengganti terigu jadi untuk orang-orang yang tidak tahan dengan terigu saya lupa istilahnya saya akan ketemu nanti itu dia akan memakan tepung sorghum juga dibuat kue juga dibuat bahan makanan proteinnya setara dengan padi dan jagung sehingga sebenarnya adalah sumber tangan karbohidrat yang luar biasa sabana sepertinya tidak 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 ada hal yang bisa ditumbukkan tetapi Anda akan surprise kalau melihat situasi di flores untuk hal seperti ini begitu kira-kira karena waktu kalau ada pertanyaan tolong dilanjut ke ini ke WhatsApp grup saya harus selesaikan sekarang bahan sesudah kuliah kelas saya akan upload Mas Eko apakah ada pengumuman untuk praktikum atau Dina apakah ada di sini untuk praktikum nanti siang kalau tidak salah Anda akan diskusi ya nanti praktikumnya akan digabung menjadi satu untuk pengantar Odes dan Google Ad akan ada pengumuman di Whatsapp grup praktikum terima kasih Google Ad sampai ketemu di praktikum nanti dan minggu depan selamat pagi Assalamualaikum pagi ibu terima kasih terima kasih ibu teman-teman semua terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.